Hai semua jumpa lagi bersama Sikuk Di video kali ini aku membuat onigiri Ini tanpa beras jepang Tanpa cetakan Bikinnya gampang dan mudah Ini rasanya lembut, pelan dan gurih Mau tau cara bikinnya Serta apa aja bahannya Yuk simak bareng-bareng Tapi sebelum itu Jangan lupa like, komen dan subscribe ya Terima kasih Dan sekiranya video ini bermanfaat Silahkan di-share ya teman-teman Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari Sikuk ya Sikuk, let's cook Ini dia bahan-bahannya Untuk lebih lengkapnya Silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi Pertama saya akan campurkan Satu setengah cup beras bulan Dan satu setengah cup beras ketan Untuk beras bulannya Saya memakai beras pandan wangi Kalau tidak ada beras pandan wangi Teman-teman bisa memakai beras yang lainnya Asalkan itu beras bulan Campur rata, cuci Lalu tiriskan selama 30 menit Setelah 30 menit Kita akan memasaknya di dalam rice cooker Seperti kita memasak nasi biasa Lalu saya akan tambahkan Dan 3,5 cup air Untuk ukuran 3 cup beras Saya bisa membuat kira-kira 10 buah onigiri Silahkan dicoba ya teman-teman Ini bisa untuk sarapan sekeluarga Atau bekal makan siang Ke kantor, ke sekolah Ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman Ini dia Kita mulai masak nasinya Pakai rice cooker Setelah selesai memasak Dan matang Kita tunggu 10-15 menit Agar nasinya benar-benar tanak Setelah itu baru kita buka Dan kita aduk-aduk Beras pandan wangi Dan beras ketan Cocok sebagai pengganti beras Jepang Untuk membuat onigiri maupun sushi Ini dia Nasinya sudah siap Pertama saya akan membuat Onigiri furikake Campurkan nasi dan furikake Lalu aduk-aduk sampai rata Taburkan furikake secukupnya Atau sesuai dengan selera kalian masing-masing Untuk furikake Sekarang sudah tersedia di minimarket-minimarket Ya teman-teman Untuk yang pertama baru datang di channel Sikuk Saya ucapkan selamat bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Dan untuk semua yang telah mendukung channel Sikuk Agar tetap berkembang Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Ini dia Saya sudah siapkan plastik food wrap Ini aman dan tahan panas Taruh nasi di atas plastik Lalu kita bulatkan Memakai telapak tangan Ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman Biar nasinya padat Setelah itu baru kita pipihkan Sekarang kita akan membentuk Oni kiri segitiga Letakkan oni kiri yang sudah pipih di telapak tangan kiri Gunakan jari dan jempol tangan kanan Untuk menekan oni kirinya Sehingga terbentuk segitiga seperti ini ya teman-teman Kalau sudah terbentuk segitiga seperti ini Sekarang kita tinggal merapikannya Agar tampilannya menarik Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang saya akan membuat Oni kiri yang kedua Ini seperti oni kiri yang kita beli di Indomaret Ini oni kirinya dibungkus dengan lembaran nori Cara membuat segitiganya Sama seperti oni kiri yang pertama Hanya saja ini nanti saya akan bungkus dengan lembaran nori kering Sebelumnya saya akan menapurkan sedikit garam untuk memberi rasa asin dan gurih Lalu saya akan membentuk segitiga Saya akan membentuk segitu Yang kalau kita merajakannya Terima kasih telah menonton 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 Mudah kan cara membuat onigiri silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton